Intro Dalam rangka pengurangan risiko bencana tanah longsor di Kota Kediri, BPBD Kota Kediri menggelar kegiatan reboisasi di kawasan Lingkar Klotok dan TPU Gunung Klotok Kota Kediri. Agenda digelar sebagai upaya membangun kepedulian masyarakat Kota Kediri terhadap lingkungan sekitar serta ikut bersama-sama menjaga kelestarian alam melalui semua unsur relawan aktif di Kota Kediri, yaitu dari unsur TNI, Polri, Rapi, Pramuka, Tegana, PMI, dan relawan peduli lingkungan. PJ Wali Kota Kediri, Zanaria, saat ditemui jurnalis Radio Andika mengatakan, pihaknya berharap dengan adanya reboisasi ini, BP tanaman bisa tumbuh hingga besar. Sebanyak 930 BP tanaman ditanam di tiga titik di wilayah kawasan Lingkar Klotok dan TPU Gunung Klotok. Untuk perawatannya, akan ada petugas khusus yang memantau BP tanaman yang telah ditanam, agar terhindar dari tangan-tangan jahil. Jangan mau harus membantu agar pelaksanaan ini berhasil sampai tumbuh dengan bagus, sehingga nanti kita lakukan hal yang sama di posisi yang lain, lokasi yang lain. Tadi 930 batang, dan itu sumbangan dari semua, dari perhutani, dari relawan, dari provinsi, BPBD. Jadi saya bersyukur kita tidak perlu keluar uang untuk mencari bibit. Nah semoga redoisasi berikutnya, pengincawannya lagi di tempat lain itu mendapatkan hal yang sama, dukungan. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Kediri, Indun Menawaroh, mengatakan, bibit tanaman yang ditanam seperti durian, alpukat, kelengkeng, asem, tanaman herbal, dan jambu. Harapannya, tanaman tersebut bisa menyimpan air tanah sebagai pelindung mata air. Memang ada beberapa spot yang memang belum ditumbuhi, nanti kita akan fokus di spot-spot yang memang belum ditanam. Salah satunya ada kelengkeng, ada apukan, ada kemudian ada durian, terus kemudian ada asem, terus kemudian ada beberapa tanaman herbal juga yang memang kita tanam di beberapa, di sela-sela, di sela-sela tanaman produktif. Dalam kegiatan reboisasi di kawasan lingkar klotok dan TPU Gunung Klotok Kota Kediri, melibatkan 500 orang dari berbagai relawan Kota Kediri. Anto Christian, Nasrul Hidayat, Andika TV